Nah udah kosong nih ya, udah gak ada apa-apa lagi nih Di dalamnya ada 2 lembar kertas kecil kayak gini Dan yang terakhir ada RAM-nya nih Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Bahar Sesuai yang gue bilang di video sebelumnya, kali ini gue akan melakukan update RAM Dan RAM yang akan gue pakai kali ini adalah RAM dari merek yang cukup ternama Yaitu dari Corsair Tapi sebelum itu, kita unboxing dulu ya guys Nah ini dia guys paketnya Dan untuk membukanya, disini gue udah menyiapkan cutter Oke langsung aja gue buka Pertama gue dikasih bukti pembayarannya nih dari sellernya Nah ini dia kotaknya Bagian depannya kayak gini Bagian belakang Kiri, kanan, atas, dan bawahnya masih tersegal juga ya guys Gue buka dulu Nah udah kosong nih ya, udah gak ada apa-apa lagi nih Di dalamnya ada 2 lembar kertas kecil kayak gini Dan yang terakhir ada RAM-nya nih, Corsair Vengeance Dan RAM Corsair yang gue pakai kali ini memiliki kapasitas sebesar 8GB Dengan kecepatan 2400MHz Dengan tested latensinya 16-16-16-39 dan tegangan di 1,2V Oke sekarang gue akan cek spesifikasi dari RAM bawaan laptop ini Dengan aplikasi CPU-Z Oke disini kita bisa lihat sendiri RAM bawaan dari laptop ini bertipe DDR4 Dengan kapasitas 4GB dan masih terbaca single channel Dengan CL17 Sekarang masuk ke taban benchmarking Dan disini gue akan menggunakan aplikasi AIDA64 Untuk mengetahui performa yang dimiliki oleh RAM bawaan laptop ini Pertama yang akan gue tes adalah memory read Dan gue dapet skor di 16.795 Mbps Selanjutnya masuk ke memory write Gue mendapatkan skor 17.114 Mbps Memory copy gue dapet skor di 15.573 Mbps Dan yang terakhir memory latency Gue dapet skor di 78.3 NS Masuk ke tahap pengetesan Kali ini gue akan menggunakan 2 aplikasi untuk rendering Yaitu Premiere Pro CC 2017 Dan After Effects CC 2017 Nah sekarang gue udah di Premiere Pro Dan disini gue udah menyiapkan 1 file video Beresolusi Full HD Dengan durasi 1 menit Gue akan render video ini Dan semua settingan gue biarin default Oke langsung aja gue render Dan sekarang udah di After Effects Disini gue udah nyiapin juga 1 file video intro Berdurasi 10 detik dengan resolusi Full HD Dan sebelum gue render Gue akan atur beberapa settingan terlebih dahulu Disini gue ubah formatnya ke Quick Time Lalu ke Format Option Di video kodik gue pilih H264 Dan kualitinya gue atur ke 100 Klik OK Karena di video intro ini ada suaranya Gue akan atur audio outputnya ke ON Lalu klik OK Langsung render Nah kalau udah semua Sekarang waktunya untuk melakukan pemasangan RAM di laptop ini Untuk membuka cover laptop ini Gue udah menyiapkan 1 set obeng Dan sebuah penggaris Oke langsung aja gue balik laptopnya Dan karena baut di laptop ini berbentuk bintang Gue akan menggunakan mata obeng juga yang berbentuk bintang Seperti ini nih guys Oh iya sebelumnya gue udah copot segel yang ada disini ya guys Biar mempercepat pembongkarannya Oke langsung aja gue buka baut-bautnya Gue keluarin Dan gue singkirin baut-bautnya Selanjutnya gue buka back covernya Dan gue congkel dengan penggaris Dan kalau udah kebuka kayak gini Hal yang pertama yang harus kalian lakukan Adalah melepas aliran baterai di sebelah sini nih Biar gak terjadi hal yang tidak diinginkan Lalu tempat RAMnya ada di sebelah sini Tapi kalian harus angkat dulu nih flatnya Sekarang siapin RAMnya Dan pasang disini mengikuti bentuk pinnya Sampai kedengaran bunyi Kalau udah tutup lagi dengan flatnya Dan jangan lupa sambungkan kembali aliran baterainya Pasang kembali back covernya Lalu nyalakan Karena pemasangan RAMnya sudah selesai Sekarang waktunya gue melakukan pengecekan Dengan aplikasi CPU-Z Untuk mengetahui apakah RAMnya sudah terbaca Oleh laptop atau belum Dan udah terbaca nih guys Di DR4 12GB dual channel Sama seperti tadi Kali ini gue akan melakukan benchmarking Dengan aplikasi IDA64 Untuk mengetahui sebagus apa performa Yang dimiliki oleh RAM Corsair ini Dan memory readnya dapat diangkat 30.164 Mbps Memory write dapat diangkat 34.727 Mbps Memory copy dapat diangkat 29.010 Mbps Dan memory latensi dapat diangkat 70.9 NS Masuk ke tahap pengetesan Seperti yang tadi juga Gue akan menggunakan 2 aplikasi rendering Yaitu Premiere Pro dan After Effects Oke sama seperti tadi Gue akan menggunakan file video yang sama Dan semua settingannya akan gue biarkan default Langsung aja gue render Dan gue juga akan menggunakan 1 file video intro sama seperti yang tadi Semua settingannya akan gue samakan seperti tadi Oke langsung aja gue render Nah berikut gue akan tampilkan Beberapa pengetesan yang udah gue lakukan tadi Jadi kesimpulan Video ini buat kalian yang member niat Atau bahkan yang udah punya laptop ini Gue sih sangat nyaranin banget Buat kalian upgrade RAM nya dulu Karena sesuai pengetesan yang udah kita lakukan tadi Yang bakal membuat performa laptopnya Bakalan meningkat lebih jauh Walaupun gak pada semua kondisi Dan RAM Corsair ini gue beli Seharga Rp 940.000 di toko online Tapi banyak juga dari merek-merek lain Yang menawarkan harga jauh lebih murah Jadi sesuaikan aja budget dan kebutuhan kalian ya guys Oke gue kira cukup untuk video kali ini Kalau kalian punya kritik ataupun saran Pulis aja di kolom komentar di bawah Dan kalau kalian suka dengan video gue ini Jangan lupa untuk berikan like nya Dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian Biar siapa tau ada yang terbantu Dengan adanya video ini Dan yang paling penting juga Pastiin kalian udah subscribe ke channel ini Dan nyalahin juga lonceng notifikasi Di samping tombol subscribe nya ya guys Biar gak ketinggalan kalau gue upload video-video terbaru nantinya Oke that's it for today And keep being awesome